Polres Klaten menggagalkan upaya penjualan bayi perempuan berusia satu hari. Dari hasil penyelidikan, awalnya pelaku berpura-pura hendak mengadopsi bayi. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di Klaten, Jawa Tengah. Penangkapan ini diawali dari kecurigaan polisi saat menemukan seorang wanita bersama bayi berusia satu hari dengan surat kelahiran bayi dan identitas pelaku yang berbeda. Polisi lalu memeriksa ponsel pelaku dan menemukan isi percakapan pelaku yang hendak menjual bayi tersebut. Selain memeriksa pelaku, kini polisi juga memeriksa kedua orang tua bayi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Untuk saksi, kita sudah memeriksa dua orang saksi. Untuk korban bayi perempuan yang belum memiliki identitas yang diperkirakan berumur satu hari. Untuk tersangka adalah Lestari Ningsih alias Lia Binti Sis Samidi. Untuk modus operandinya, pelaku mengaku sebagai orang yang mau mengadopsi bayi, kemudian setelah mendapatkan bayi, pelaku menjual bayi tersebut kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.